hai 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 yo ilur selamat datang tulur otomotif di depan saya sudah terlihat motor ganteng dari Kawasaki Ninja 250 dan ini warna barunya refresh color dan tentunya ini berbeda lor harganya sekarang nih menginja di angka 68 jutaan untuk yang tipe standar di depan saya ini warnanya abu-abu metalik jadi ini metallic carbon Grey jadi cukup menarik kan seperti apa spesifikasi serta fitur lebih lengkap dari motor ini jadi tonton sampai habis selamat menikmati oke kita mulai dari segi penampilan motor ini kini yang baru sedikit lebih sporty dan manly lor kita mulai dari bagian atasnya terdapat dua spion yang modelnya panjang namun bisa dilipat dan adanya windshield model transparan dan ini kecelah bentuknya ya jadi warnanya nih abu-abu metalik dan ini mantep luar elegan gitu kalau masalah headlamp tentunya tidak bisa diragukan karena desainnya Kawasaki ini memang top banget ya seperti ZX25R juga dan penjayaan sudah LED lighting system mantep loh jadi buritanya tuh bener-bener runcing tajam banget agresif lah kalau masalah firing samping di sini ini juga mengikuti lekukan body headlamp depan gitu kan terkesan sporty dan ada lampu sen di firingnya dan ini bentuknya slim jadi bagus enggak terlalu menonjol keluar ya suspensi menggunakan telescopic dan ini berdiameter 41 mm di bagian kaki-kaki motor ini menggunakan velg cast wheel palang 5 warna hitam list bindingnya ini baru warna merah ya mempermanis velgnya dan diameter 3 inci dibalut profil ban 110 per 70 ring 17 sudah tubeless pengereman yang tipe ini belum ABS namun sudah wavedisk dengan diameter 3 10 mm single semi-floating masalah bobot gimana Bang jadi motor ini memiliki berat 163 kg lumayan ya dan memiliki dimensi sebagai berikut jadi memang ukuran motor ini cukup besar dan agak tinggi lalu ya minimal 170 harusnya kita bahas mesinnya dulu motor ini menggunakan kapasitas mesin 249 CC dan ini DOAC 8 volt tentunya 4 stroke parallel twin jadi full injection dan mempunyai board stroke nya ini diameter 62 langkahnya 41,2 mm dan rasio kompresi 11,6 banding satu lor ya wajib pertamaklah pendingin liquid coat dan motor ini soal power bisa diandalkan yaitu menembus diangkat 39 PS di 12500 RPM torsinya sendiri mencapai 23,5 Nm di 10.000 RPM lor 6 speed percepatan gimana sudah siap untuk meminang motor ini dan sudah disematkan asis serta slipper clutch jadi perpindahan gigi itu lebih halus dan koplingnya ringan bodi di bagian samping firingnya ini juga simple ya stripping yang minimalis warna putih silver gitu aja kan jadi yang gak suka terlalu stripping rame-rame ini pilihan yang tepat lor memiliki jarak terendah ke tanah 145 mm cukup tinggi lah dan ini model dari perpindahan giginya model ungkit cornering aman bisa dilipat dan yang bagian belakang juga model aluminium sama rangka yang dipakai motor ini menggunakan trellis frame hex tensile steel dan kita lihat dari bagian atas ya detailingnya nih memang cakep terus padek gitu lor durabilitasnya nggak perlu diragukan sih shape tanky nya juga tegas dengan kapasitas 14 liter menggunakan anak kunci untuk ngebukanya geser lagi kita ke bagian stang ya model handle crownnya nih ada kisih-kisih gitu warna hitam dan ini stangnya memang lebih menunduk ya layaknya motor spot full firing dan itu wajar di bagian penguncian menggunakan anak kunci biasa masih standar yang keren di sini yaitu di bagian speedometer tampilannya sangat cantik unik futuristik dan dipandukan dari indikator mil takometer dan disebelah kanan ada full digitalnya jadi cukup informatif ya dari jam digital eko indikator suhu dan yang lainnya di bagian holder kiri ada pengaturan high low beam lampu sen klakson dan koplingnya neringan karena asis tadi dan juga ada pas beam di bagian holder kanan ada engine cut off dan electric starter saja detailing di bagian sini juga ada motif pattern-pattern ini mundur lagi ke bagian belakang masalah ketinggian joknya nih 795 mm model joknya terpisah ya yang belakang pastinya lebih tinggi nih lumayan puk sih kalau masalah lekukan bodi di bagian belakang bener-bener ini sih cakep lor sporty banget ya lekukan yang tegas setnya juga mengikuti bodi depan stop lamp belakang nih juga pencahayaan sudah LED telek lampu sennya terpisah berada di sparkboard jadi ketika nyala nih oke banget sudah ada reflektor juga jadi kalau tulur-tulur nih yang suka kesan sporty ya dilepas aja tuh sparkboardnya kalau kita ngomongin soal konsumsi bahan bakar motor ini tembus di angka 25,5 km per liter dan itu mengikuti eko-indikator yang ada di speedometer kapasitas oli mesinnya ini memerlukan 1,7 liter kalau berkan pergantian tanpa filter itu 1,3 lekukan kenal potnya ini lebih menjulang ke atas ya dengan dua kombinasi warna ini sih gede loh kenal potnya kalau urusan kaki-kaki belakang nih velgnya senada dengan yang depan dengan list binding merah sama namun diameternya berbeda yang belakang ini 4 inci dibalut profil band 140 per 70 ring 17 sudah 2 plus dengan pengereman belakang nih sudah wave disk lebih kecil sih diameternya 220 mm dual piston kalipernya armnya juga dia modelnya mengotak gitu kan tapi solid ini loh dan gear belakang ini berukuran 46 dibagian rantai ini belum ada stabilizer terus yang depan ukurannya 14 gearnya masalah suspensi ini cukup bisa diandalkan bisa diatur bisa di adjust preloadnya ya serta menggunakan bottom link unit track nih kita lihat dari bagian bawah shocknya ya dan tentunya ada sparkboard kolong juga disini di bagian atas ini juga terdapat anak kunci untuk membuka jog belakang dan jangan harap disini bagasinya luas karena ya wajar motor sport ya hanya bisa nyempen toolkit dan barang-barang kecil ya wes lor itu tadi beberapa spesifikasi serta fitur dari ninja 250 ini refresh color dan ojo lali tinggal no like salam tulur otomotif dan Oooh baat ya 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 Terima kasih.